Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anda mungkin sudah mengenal yang namanya kumbang badak atau nama latinnya orites rhinoceros yang sampai saat ini masih dianggap sebagai salah satu hama yang paling berbahaya pada tanaman kelapa dan sekarang juga pada kelapa sawit seiring dengan makin luasnya lahan tanaman ini di Indonesia maupun di negara-negara yang lain Nah tentunya pertanyaan kita kemudian adalah bagaimana cara untuk mengendalikan hama ini secara efisien tetapi efektif mengingat bahwa kumbang ini memiliki kelebihan biologis yang menjadikannya sebagai salah satu serangga yang mudah menyesuaikan diri dengan alam sehingga cukup susah untuk dikendalikan Nah di video ini saya akan membahas setidaknya ada 6 fakta tentang cara hidup kumbang ini untuk menemukan kelemahan-kelemahan yang dapat digunakan sebagai dasar untuk merancang strategi pengendaliannya Kumbang ini dapat ditemukan mulai dari wilayah Yaman hingga kepulauan Pasifik dan ke utara hingga kepulauan Jepang Selatan Hal ini membuktikan bahwa serangga ini memiliki kemampuan menyebar dan menyesuaikan diri yang cukup baik sehingga berpotensi menimbulkan masalah di wilayah yang baru Lembaga dunia semacam International Union for Conservation of Nature atau IUCN bahkan menetapkan spesies kumbang ini sebagai spesies invasif melalui beberapa bukti kasus Salah satunya adalah kasus penyebaran kumbang badak dari Sri Lanka di Asia Selatan ke Samoa Barat di tengah Samudera Pasifik pada tahun 1909 yang jaraknya itu kira-kira 12 ribuan kilometer dan dibisahkan oleh Samudera Telur kumbang ini diduga mampu bertahan hidup pada media tanam bibit karet yang dikirimkan melalui pesawat Ada pula fakta yang menunjukkan bahwa larva mampu bertahan di dalam air selama 24 jam sehingga bisa saja mereka berpindah menggunakan potongan kayu yang mengambang di air Ukuran kumbang badak tergolong jumbo dengan panjang tubuh antara 3 hingga 6 cm dan dilindungi oleh lapisan kulit atau ekses koleton yang tebal dan kuat berwarna coklat gelap mendekati hitam Pada bagian atas kepalanya terdapat tonjolan mirip cula pada badak yang menyebabkan serangga ini mendapatkan julukan kumbang badak Cula kumbang jantan sedikit lebih panjang daripada kumbang betina Kelamin kumbang juga dapat dibedakan dengan cara melihat bulu lebat berwarna coklat tanah liat yang tumbuh pada ujung abdomen bagian bawah pada kumbang betina Rambut ini lebih jarang pada kumbang jantan Ujung abdomen kumbang betina berbentuk meruncing dibandingkan ujung abdomen kumbang jantan yang biasanya membulat Nah mengapa kita itu susah payah menentukan kelamin dari si kumbang ini Informasi rasio kumbang betina dan jantan itu dapat digunakan untuk memperkirakan potensi perkembangan populasi kumbang tersebut itu pada generasi berikutnya Jadi jika kumbang betina itu lebih banyak dibandingkan kumbang jantan Maka potensi populasi pada musim berikutnya itu juga akan lebih banyak Tapi tentu saja hal ini ditentukan oleh kemampuan si kumbang betina menghasilkan telur pada kondisi lingkungan yang bervariasi Kehidupan kumbang dimulai ketika mereka keluar dari pupa Kumbang yang baru lahir ini biasanya tetap berada di tempat pupasi 20 hingga 30 hari sebelum akhirnya terbang dan mulai makan pada inang Setelah keluar dari tempat berpupa kumbang jantan dan betina akan terbang menuju inang makan, melakukan perkawinan, dan kemudian meletakkan telurnya Ada sebuah keunikan pada peristiwa perkawinan dan pembuahan pada kumbang betina Spermatozoa yang disimpan di dalam wadah telur atau spermatika pada kumbang betina itu masih terjaga kebugaranya selama hampir 6 bulan Keunggulan ini memungkinkan seekor kumbang betina itu hanya membutuhkan 1 kali kawin saja Dan setelah itu dapat meletakkan telur dalam jangka waktu yang cukup lama Ada 2 fakta tentang tempat peletakkan telur Fakta yang pertama kumbang meletakkan telurnya pada tumbukan bahan organik Semacam potongan kayu membusuk, kompos atau kotoran hewan, serbuk gergajian, tumbukan sersah, jerami, atau tanah dengan kandungan bahan organik yang tinggi Kemudian fakta yang berikutnya kumbang meletakkan telur pada tempat mereka makan Yaitu pada titik tumbuh daun muda Jadi setelah kumbang melubangi bagian tanaman ini Mereka akan makan, kawin, dan meletakkan telur di lubang tersebut Seekor kumbang betina dapat meletakkan 3 hingga 4 kelompok telur yang masing-masing berisi kurang lebih 30 butir Dalam periode peneluran 9 hingga 12 minggu Telur akan menetas dalam waktu 10 hingga 12 hari Kemudian larva atau kita menyebutnya uret akan menepuh 3 instar selama 80 hingga 200 harian sebelum menjadi popa Tergantung pada kondisi lingkungan Popa tetap berada di dalam media pakan hingga 6 minggu sebelum berubah menjadi kumbang baru Total waktu yang dibutuhkan oleh seekor kumbang untuk tumbuh dari telur adalah sekitar 11 hingga 14 bulan Kumbang betina dapat hidup hingga 9 bulan Sedangkan masa hidup kumbang jantan lebih pendek yaitu hanya berkisar sekitar 6 bulan Kumbang dan larva mempunyai inang yang berbeda Kumbang terutama kumbang muda yang baru saja keluar dari pupa adalah perusak tanaman Sementara itu larvanya makan pada bahan organik yang membusuk Jadi larva ini sebenarnya bukan hama Inang utama kumbang adalah kelapa dan kelapa sawit Mereka juga dapat menyerang pada 40 jenis tanaman atau tumbuhan Termasuk tebu, pisang, pepaya, sagu, pinang dan beberapa jenis palem hias Kerusakan yang disebabkan oleh kumbang badak pada tanaman inang itu tergolong fatal Karena mereka merusak dan makan itu pada titik tumbuh tanaman Gejala kerusakan akibat kumbang ini unik Ketika membuka sempurna, daun-daun tersebut akan berbentuk menyerapuai huruf V atau kipas Pada tanaman sawit muda, serangan semacam ini berakibat lebih fatal Bahkan menyebabkan kematian Atau jika tidak, maka tanaman akan tumbuh melambat Untungnya menurut pengamatan para ali, serangan lebih banyak terjadi pada taman yang tua Berkisar usia 10 hingga 15 tahun Kumbang badak juga lebih menyukai kelapa yang sudah berusia lebih dari 5 tahun Dibandingkan kelapa berusia muda Serangan pada tanaman yang tua sanggup menurunkan produksi Meskipun persentasenya bervariasi Berdasarkan fakta-fakta di atas Maka cara pengendalian yang terbaik itu adalah dengan memutuskan siklus hidupnya Atau mencegah kemunculan kumbang yang baru Kita bisa memulainya dari ongkokan bahan organik yang menjadi tempat favorit kumbang untuk meletakkan telurnya Setiap jenis bahan organik entah itu kotoran ternak Tumpukan batang kayu membusuk Tumpukan jerami Dedaunan yang membusuk Dan bahan organik yang lain Harus kita singkirkan dari lahan kita Tujuannya adalah untuk mengurangi tempat-tempat favorit bagi si kumbang itu untuk meletakkan telur-telurnya Bahan organik yang lunak atau berukuran relatif kecil semacam daun itu dapat dikomposkan Kemudian tunggul-tunggul kayu yang keras dan berukuran besar itu bisa kita potong-potong dan digunakan untuk membuat arang Prinsipnya kita atur agar si kumbang itu bertelur ditumpukan bahan organik Dan kemudian larvanya kita bunuh Jadi pengendalian bisa terpusat di lokasi yang sudah kita tentukan dan meminimalkan potensi perkembangan larva di lokasi yang tidak terpantau Mula-mula kita lakukan cara nomor 1 di atas Tetapi kita sisakan beberapa onggok bahan organik yang volumenya tidak terlalu besar Cukup 2 x 2 meter persegi dengan ketinggian maksimal 1 meter Kemudian di atas onggokan bahan organik tersebut kita tutup dengan jaring yang cukup kuat dan agak rapat Misalnya yang biasa digunakan oleh para nelayan Fungsi jaring ini adalah untuk menghalangi kumbang baru untuk terbang bebas ke alam Tetapi masih memungkinkan kumbang lain untuk meletakkan telur Harapannya kumbang yang baru muncul tidak bisa makan dan merusak inang, kawin, atau bertelur Jadi jika pemerangkapan ini berhasil, populasi kumbang di wilayah tersebut itu seharusnya turun Tentu saja pemerangkapan ini harus dilakukan secara rutin dan terjadwal Terutama ketika masa penerbangan kumbang itu sudah mulai berlangsung Kita bisa membunuh larva dengan jamur misalnya metarisium atau virus khusus bagi si kumbang badak Misalnya orites rhinoceros nudivirus Patogen ini bisa kita campurkan dengan bahan organik Kemudian kita tinggal menunggu si patogen itu beraksi pada larva yang lahir Sehingga mereka gagal untuk menjadi kumbang yang baru Nah pilihan lainnya, kita sebenarnya bisa memanfaatkan larva tersebut sebagai campuran bahan pakan ternak atau ikan Potensi ini sebenarnya menguntungkan Karena menangkap larva kumbang ini cukup mudah Apalagi mereka hidup cukup lama pada bahan organik Kira-kira selama 14 minggu atau 98 hari Kita tinggal membongkar ongkokan bahan organik atau perangkap setiap saat untuk memanen si larva Kumbang badak Kumbang badak itu sebenarnya memiliki banyak musuh halami Selain jamur metarisium anisioplie dan virus yang saya sebutkan di atas Ada beberapa jenis bakteri yang juga dapat membunuh larva Misalnya Bacillus thuringiensis dan Bacillus popilie Selain itu, tikus, semut, kelabang, beberapa jenis arthropoda, bahkan burung hantu itu pernah tercatat memangsa kumbang ini Cara ini sebenarnya paling mudah karena kita tinggal menyerahkannya kepada musuh halami Namun tentu saja kita harus menyediakan lingkungan ideal untuk mereka Pengalaman petani sawit untuk mencegah peneluran oleh kumbang badak itu adalah dengan menanami areal kosong di antara tanaman sawit itu dengan tanaman penutup tanah atau LCC seperti ini Kuntuhan lain dari penanaman LCC ini adalah mengurangi penguapan dari permukaan tanah Menambah kesuburan terutama karena fungsi LCC sendiri itu adalah sebagai penambahan nitrogen Mengurangi erosi, menambah biomasa, bahan organik, dan menarik serangga yang bermanfaat Penggunaan pesticida tidak banyak direkomendasikan karena dinilai tidak efektif, mahal, dan berisiko pada lingkungan Ada pilihan produk kimia yang lebih aman, yaitu feromon yang dapat digunakan untuk menangkap atau memantau dinamika populasi kumbang badak di lapangan Pusat penelitian kelapa sawit Marihat di Sumatera Utara telah berhasil mengembangkan feromon khusus untuk orihtes renoceros secara komersial Yaitu feromonas Produk ini sudah cukup banyak digunakan Link ke produk tersebut saya cantumkan di kolom deskripsi dan silahkan Anda menanyakan detailnya ke lembaga tersebut Sekian dulu bahasan kita tentang kumbang badak dan semoga bermanfaat Jika Anda menemukan channel ini bermanfaat, silahkan Anda tekan tombol subscribe dan bagikan ke teman-teman Sampai jumpa pada video berikutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!